Berita selanjutnya pemirsa, kebakaran menimpa ruko dua lantai di kota Samarinda pada minggu 17 April 2022. Sebanyak tujuh orang meninggal dunia, satu berhasil diselamatkan dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kebakaran menimpa sebuah ruko dua lantai yang beralamat di jalan Abdul Wahab Syahrani, Kelurahan Gunung Kaluah, Samarinda Ulu, kota Samarinda, Kalimantan Timur pada minggu 17 April 2022. Pada pukul 4.45 waktu Indonesia Tengah. Dilansir dari Kumparan News, diketahui bahwa ruko tersebut menjual bensin eceran terbakar usai sebuah mobil menabrak bangunan ruko. Dalam kejadian naas itu, dikabarkan sebanyak tujuh dari delapan orang penghuni ruko yang terkepung kobaran api tak dapat tertolong dan tewas. Mobil datang dari arah perumahan Villa Tamara dan menabrak bangunan ruko. Tak berselang lama, muncul kobaran api dan merambat ke bagian bangunan lainnya. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan sebanyak enam armada di sedamkar kota Samarinda dan juga dibantu puluhan relawan. Kebakaran berhenti usai petugas berupaya memadamkan kobaran api yang berlangsung selama tiga jam. Untuk diketahui bahwa enam korban itu meninggal di tempat, sementara satu korban jiwa lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dalam perjalanan. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit AW Syahrani Samarinda. Ada pun identitas korban meninggal antara lain Alia, 16 tahun, Kiki Resri, 37 tahun, Lutfi, 16 tahun, Siti Arabia, 50 tahun, Sri Ani Rahayu, 29 tahun, M. Wahyu, 19 tahun, dan Ani, 19 tahun. Sedangkan korban selamat yakni seorang bocah berusia 9 tahun bernama Akilah. Ia mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Proses evakuasi para korban diakui sempat terkendala lantaran seluruh pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Upaya evakuasi baru bisa dilakukan melalui pintu di lantai dua bangunan ruko tersebut. Dari kota Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.